MTA TV, Rahimakumullah Kita masih berada di gelaran Bahas Tuntas Pada kesempatan yang kedua ini Akan dilanjutkan oleh Ustadz Nur Khaisarullah Tentang 6 keutamaan daripada sholat Yang tadi sudah disampaikan bahwa sholat Orang yang melaksanakan sholat akan memiliki keperibadian yang baik Yang disebutkan dalam surat-alangkabut N45 Dikatakan inna sholatatan ha'anil faksa ibal mungkar Dan untuk yang kedua, ketiga dan berikutnya Allah dipersilakan Baik, Alhamdulillah tadi telah kita sampaikan Bahwa orang kalau sholatnya benar Pasti dia memiliki ciri utama Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103 tadi Orang yang sholatnya benar dia akan selalu ingat Allah Baik dalam keadaan dia sedang sholat Atau dia di luar sholat Jadi dia sholat atau di luar sholat selalu ingat Allah Sehingga dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Jadi betul-betul ingat Allah Ini tujuan utama dari sholat Maka sebelum kita sampaikan setidaknya atau sedikitnya Akan kami ketengahkan Enam keutamaan Enam ciri orang yang sholatnya benar Yang pertama tadi adalah Orang yang sholatnya benar Dia akan memiliki kepribadian yang baik Bagaimana Uang dia sholatnya ini menjadi tameng Dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar Maka yang tersisa adalah kepribadian yang baik Dia tidak suka mencacimaki Dia tidak suka khibah Dia tidak suka berkata-kata kotor Maupun kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Dalam bentuk apapun Maka yang tersisa adalah kepribadian yang baik Nah sebelum kita melanjutkan Tentang keutamaan yang kedua, ketiga Dan seterusnya sampai ke enam Perlu kita paparkan sedikit Terkait dengan uslubul Quran Jadi gaya bahasa Al-Quran Yang digunakan oleh Allah Dalam Quran surat An-Nisa Ayat 103 tadi Biar kita lebih paham lagi Karena di dalam Al-Quran Setiap kata, setiap kalimat Itu memiliki makna tersendiri Jangankan setiap kata, setiap kalimat Setiap huruf pun Itu memiliki makna tersendiri Dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 tersebut Ayat itu menggunakan huruf Ida Fa'idha qaday tumus sholata Yang artinya Maka apabila Kalau kita pahami dalam bahasa kita Indonesia Yang namanya apabila Itu berarti bisa iya bisa Tidak kan begitu Begitu pula Dalam Al-Quran Sering kita jumpai Allah menggunakan huruf In Inja'akum fasikun binabain Fatabayanu In disitu juga Kalau kita pahami dalam bahasa Indonesia Artinya apa Apabila Berarti bisa iya bisa Tidak Begitu pula Lau Walau'ana ahlal quro Dan apabila Kalau apabila kita pahami dengan rasa Dan taksa dalam bahasa Indonesia Itu berarti bisa iya bisa Tidak Tetapi Al-Quran tidak demikian Ustaz Bajari Meski sama-sama artinya apabila Tetapi antara Ida In dan Lau ini berbeda Kalau Ida Itu dalam bahasa Arab Dalam bahasa Al-Quran Tidak digunakan Kecuali Dalam perkara Yang pasti terjadi Jadi harfu Ida Tusta'amalu Lil makta'i Bi khusulihi Jadi huruf Ida itu Hanya digunakan oleh Al-Quran Untuk merujuk pada Sesuatu yang Pasti terjadi Sehingga tidak ada Oh Apa namanya Kalau Ayat itu sudah menggunakan Kata Ida Pasti itu terjadi Maka ayat-ayat kiamat itu Allah selalu gunakan Huruf Ida Ida Zulzilatil Ardu Ziljalaha Meski kiamat belum terjadi Ida Waqa'adil Waqi'ah Apabila Terjadi Hari Kiamat Kan itu Ini kiamat belum terjadi Kalau kita pahami Hanya sebatas dalam Rasa Bahasa Indonesia Apabila itu Berarti bisa iya bisa Tidak Berarti kiamat bisa terjadi Bisa Tidak Kalau itu kita pahami Dengan rasa Bahasa Indonesia Tetapi ini Ida Dalam bahasa Al-Quran Memang artinya Dalam bahasa Indonesia Apabila Tetapi Makna Ida Diacu Ditunjuk oleh Al-Quran Digunakan oleh Al-Quran Hanya merujuk pada Peristiwa Peristiwa Atau kejadian Kejadian Yang pasti Terjadi Maka Meskipun hari kiamat Belum terjadi Tetapi Yang namanya Hari kiamat Itu pasti terjadi Maka Allah Menggunakan Ida Ida Waqa'atil waqa'atil waqa'at Ida Zulzilatil arzu Zilzalah Dan Ida Ja'an Nasrullahi Walfat Ida 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 Karena ini Sesuatu Perkara yang Pasti terjadi Nah Dalam ayat itu Allah juga Menggunakan Ida Fa'idha Qadzai Tumussolata Maka ini Sifatnya Pasti terjadi Apabila kamu Sudah selesai Mengerjakan Solat Fadkurullaha Disitu Digunakan Huruf Fa' Fadkurullaha Bukan Wawu Bukan Wadkurullaha Tetapi Fadkurullaha Harfu Fa' disitu Memiliki 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 makna Harfu Atvin Bila Hudud Yaitu Huruf Sambung Tanpa Batas Waktu Tanpa Jedah Jadi Orang yang Solatnya Benar Kalau Kamu Selesai Mengerjakan Solat Nah ini kan Dalam solat Kita ingat Allah ini Tapi Begitu Salam Kita Selesai Menunaikan Solat Maka Segera Tidak Usah Tunggu Nanti Nanti Lagi Tapi Segera Begitu Kamu Selesai Salam Selesai Menunaikan Solat Maka Segera Kamu Ingat Allah Sehingga Tidak Ada Beda Kita Ingat Allah Dalam Solat Kemudian Kita Ingat Allah Di Luar Solat Perintahnya Sangat Jelas Allah Menggunakan Harfu Fa' Yaitu Harf Bila Hudud Yaitu Huruf Tanpa Jedah Kalau Itu Kemudian Kita Bermaksiat Kita Mencaci Kita Memagi Memfitnas Saudara Kita Dan Sebagainya Kalau Itu Menggunakan Huruf Wawu Tetapi Menggunakan Huruf Fa' Maka Tidak Ada Kesempatan Lagi Bagi Orang Yang Solat Selesai Dia Solat Untuk Bermaksiat Kepada Allah Maka Tidak Mungkin Orang Yang Solat Benar Keluar Dari Masjid Kemudian Sendalnya Tertukar Tidak Mungkin Karena Di bulan Ramadhan Itu Penuh Tetapi Banyak Pula Yang Berangkat Dari Rumah Memakai Sandal Jepit Kemudian Pulang Dari Masjid Selesai Solat Keluar Dari Masjid Dia Menggunakan Sendal Yang Bagus Jadi Sendalnya Tertukar Setiap Hari Tertukar Maka Ini Solat Tidak Berfungsi Padahal Ayat Itu Menggunakan Harful Fa' Dan Dibuka Dengan Iza Iza Ini Adalah Menunjuk Pada Peristiwa Yang Pasti Terjadi Maka Kalau Kamu Itu Betul Betul Orang Solat Maka Selesai Kamu Solat Maka Jangan Bermaksiat Kepada Allah Dan Ini Harus Dikerjakan Oleh Setiap Orang Yang Ngaku Sebagai Orang Islam Dan Ngaku Beriman Kepada Allah Dan Dia Juga Orang Solat Maka Orang Solat Tidak Mungkin Bermaksiat Kepada Allah Bagaimana Mungkin Kita Selesai Solat Kita Salam Kemudian Langsung Disebut Oleh Allah Dengan Huruf Fak Fak Kurullah Maka Segeralah Kamu Ingat Kepada Allah Dalam Keadaan Apapun Baik Dalam Keadaan Berdiri Duduk Maupun Berbaring Jadi Tidak Ada Jedah Waktu Sedikit Pun Tidak Ada Peluang Sedikit Pun Bagi Orang Yang Menunaikan Solat Selesai Solat Kemudian Tidak Ingat Lagi Dan Juga Dibuka Dengan Huruf Idah Kalau Huruf In Huruf In Itu Juga Berarti Apabila Tetapi Itu Digunakan Oleh Al-Quran Merujuk Pada Peristiwa Yang Bisa Terjadi Bisa Tidak Maka Dalam Ayatnya Allah Berfirman Inja'akum Falsikum Binaba'in Fatabayanu Apabila Datang Kepada Seorang Yang Fasik Membawa Berita Maka Tabayun Lah Dari Mana Kita Tahu Si Fulan Yang Membawa Berita Ini Adalah Orang Fasik Tentu Dari Beritanya Maka Ayat Itu Menggunakan In Bisa Iya Bisa Tidak Kalau Beritanya Ternyata Isinya Fitnah Bohong Dan Lain Sebagainya Berarti Yang Membawa Berita Itu Adalah Orang Fasik Tetapi Kalau Beritanya Itu Isinya Benar Dan Tidak Bohong Tidak Fitnah Berarti Yang Membawa Berita Bukan Orang Fasik Maka Ayat Itu Digunakan Menggunakan Huruf In Bisa Iya Bisa Tidak Kemudian Kalau Huruf Lau Itu Juga Berarti Apabila Tetapi Lau Hanya Digunakan Oleh Al-Quran Untuk Merujuk Pada Peristiwa Yang Mustahil Terjadi Jadi Setiap Ayat Quran Yang Menggunakan Huruf Lau Itu Mustahil Terjadi Maka Dalam Sebuah Ayat Allah Berfirman Walau Anna Ahlal Kuro Amanu Wattakaw La Fatahna Alayhim Barakatim Minas Samai Wal Art Walakin Kazzabu Fa Akhazanahum Bimakanu Yak Yak Zibun Ata Yak Sibun Bimakanu Yak Sibun Ayat Itu Dibuka Oleh Allah Dengan Menggunakan Huruf Lau Artinya Mustahil Bagi Penduduk Negeri Yang Tidak Beriman Dan Bertak Takwa Kepada Allah Kok Kemudian Allah Membukakan Berkah Rezeki Pintu Dari Langit Dan Bumi Itu Mustahil Saratnya Untuk Dibukakan Mendapatkan Pintu Berkah Dari Langit Dan Bumi Saratnya Harus Iman Dan Bertak Wah Takwa Disini Tidak Hanya Sebatas Kita Maknai Hanya Takut Kepada Allah Tidak Kan Banyak Ini Secara Alisan Kita Kalau Ditanya Takwa Itu Apa Takut Kepada Allah Loh Kamu Lisan Mengatakan Takut Kepada Allah Kamu Mengatakan Takut Kepada Allah Kok Perbuatan Kamu Masih Suka Korupsi Kamu Masih Suka Mencasi Mempitnah Dan Lain Sebagainya Berarti Ini Takutnya Baru Sebatas Dilesan Padahal Makna Takwa Itu Selain Takut Kepada Allah Dia Ada Tingkat Beberapa Tingkatan Makna Pertama Memang Al-khawfu Maha Gagah Nah Bukti Kalau Memang Kita Betul Betul Takut Kepada Allah Buktinya Apa Maka Ini Makna Takwa Yang Kedua Yaitu Al-amalu Bit Tanzil Kalau Kamu Ngaku Betul Betul Takut Kepada Allah Buktikan Maka Dibuktikan Dengan Perbuatan Dengan Amal Yang Sesuai Dengan At Tanzil Sesuai Dengan Tuntunan Sesuai Dengan Al-Quran Sesuai Dengan Apa Yang Diwariskan Oleh Nabi Kita Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Al-amalu Bit Tanzil Beraktifitas Berbuat Dan Beramal Sesuai Dengan Quran Sesuai Dengan Tuntunan Sesuai Dengan Apa Yang Diwariskan Oleh Nabi Kita Ini Itu Sebagai Bentuk Persiapan Kita Untuk Menghadapi Kematian Nah Makna Ini Makna Yang Ketiga Dari Takwa Yaitu Al-listiadadu Birruhil Jadi Mempersiapkan Kematian Pertama Kalau Takwa Takut Kepada Allah Sebagai Bukti Kita Takut Kepada Allah Maka Kita Berbuat Beramal Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Perintah Allah Sesuai Dengan Al-Quran Nah Kita Beramal Sesuai Dengan Al-Quran Sesuai Dengan Tuntunan Ini Sebagai Bentuk Kita Dalam Rangka Mempersiapkan Untuk Menghadapi Kematian Karena Semua Manusia Itu Akan Mengalami Kematian Suka Atau Tidak Suka Mau Atau Tidak Mau Pasti Yang Namanya Makhluk Yang Bernyawa Dia Pasti Akan Mengalami Kematian Maka Kita Sebagai Orang Islam Sebagai Orang Yang Beriman Bagaimana Persiapan Kamu Dalam Menghadapi Kematian Karena Kematian Itu Hakikatnya Dekat Kematian Itu Hakikatnya Dekat Bukan Kematian Yang Mengejar Kita Tetapi Kita Mengejar Kematian Manusia Itu Mengejar Kematian Karena Kemana Pun Kita Akan Yang Namanya Menemui Kematian Sehingga Dengan Kata Lain Kita Itu Sebetulnya Sedang Mengejar Kematian Sedang Mengejar Kematian Jadi Kemanapun Kita Setelah Ini Setelah Dari Bahas Tuntas Ini Misalkan Saya Ditanya Mau Kemana Saya Mau Pulang Setelah Pulang Mau Mau Tidur Setelah Mau Bangun Mau Saur Dan Sebagainya Setelah Itu Mau Kemana Ya Mau Mati Itu Tujuan Semua Manusia Di Dunia Ini Memiliki Tujuan Yang Sama Yaitu Al-amalu Bitansil Itu Makna Taqwa Yang Kedua Yaitu Beramal Sesuai Dengan Al-Quran Maka Kita Lanjut Tentang Keutamaan Solat Maka Kita Nanti Bisa Muhasabah Bisa Mengukur Diri Sendiri Solat Kita Ini Sudah Benar Sesuai Dengan Kehendak Allah Tujuan Allah Tujuan Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Atau Belum Atau Baru Sebatas Sebagai Pengukur Kewajiban Karena Kita Sebagai Orang Islam Memiliki Kewajiban Untuk Mengerjakan Solat Sedikitnya Lima Waktu Sehari Semalam Yang Pertama Adalah Tujuan Dari Solat Mencetak Kepribadian Yang Baik Jadi Solat Mencegah Pelakunya Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Baik Perbuatan Kemaksiatan Yang Landasannya Itu Hawa Napsu Ataupun Kemaksiatan Kepada Allah Yang Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Sehat Maupun Fitrah Manusia Yang Disebut Dengan Kemungkaran Itu Maka Orang Yang Terbebas Orang Solat Yang Terbebas Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Maka Yang Tersisa Tinggal Pribadi Yang Baik Itu Yang Pertama Maka Kalau Kita Ada Orang Solat Dia Solat Rutin Istiqomah Selalu Awal Waktu Selalu Di Masjid Berjamaah Tetapi Dia Juga Masih Suka Menipu Masih Suka Berbohong Masih Suka Hianat Dan Lain Sebagainya Berarti Solatnya Belum Berfungsi Berarti Berarti Dia Belum Belum Memiliki Kepribadian Yang Baik Tujuan Solat Fungsi Solat Belum Berfungsi Yaitu Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Sedang Yang Kedua Adalah Orang Yang Solatnya Benar Pasti Hatinya Akan Tentram Pasti Itu Ini Yang Karena Yang Menjamin Allah Orang Yang Solatnya Benar Hatinya Pasti Akan Tentram Tidak Akan Gelisah Tidak Akan Khawatir Tidak Akan Ketakutan Dan Lain Sebagain Yang Ada Selalu Mengingat Kepada Allah Hati Ini Akan Tentram Hal Ini Sebagaimana Disebutkan Oleh Allah Dalam Surah Ar-Ru'at Surah Ketik Belas Ayat 28 Ayat Ketik 28 Ayat Ini Berbunyi Sebelumnya Di Akhir Ayat 27 Allah Berfirman Katakan Muhammad Sesungguhnya Allah Menyesatkan Siapa Yang Dia Kehendaki Dan Allah Memberikan Petunjuk Kepadanya Yaitu Kepada Siapa Orang Yang Bertobat Kepada Allah Itu Yang Akan Mendapatkan Petunjuk Siapa Orang Yang Bertobat Kepada Allah Itu Dalam Ayat 20 Lulhapatnya Disebutkan Alladzina Amanu Wat Tatma'in Nukulubuhum Bidhikrillah Yaitu Orang Yang Beriman Dan Orang Yang Hatinya Menjadi Tentram Dengan Mengingat Allah Jadi Tidak Hanya Sebatas Beriman Saja Sat Ghozali Tetapi Ngaku Beriman Kalau Hatinya Belum Tentram Maka Dia Keimanannya Masih Tandatanya Karena Orang Yang Beriman Itu Dengan Betul Iman Dengan Betul Beraktifitas Beramal Sesuai Dengan Ketetapan Allah Dan Rasul Pasti Hatinya Akan Tentram Al-Lazina Amanu Wat Tadma'in Nukulubuhum Bidzikrillah Ala Bidzikrillahi Tadma'in Nukulub Ketahuilah Bahwa Hanya Dengan Mengingat Allah Hati Itu Akan Menjadi Tentram Nah Di Quran Surat Tuhan Tadi Surah 20 Ayat 14 Kita Tahu Bahwa Tujuan Utama Dari Solat Adalah Mengingat Allah Di Ayat Ini Disebutkan Dengan Mengingat Allah Hanya Dengan Mengingat Allah Maka Hati Kita Akan Tentram Dengan Kata Lain Orang Yang Solat Benar Sesuai Dengan Fungsi Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Maka Hatinya Akan Tentram Akan Tenang Nah Kalau Kita Ini Solat Tetapi Hati Masih Suka Gelisah Masih Suka Khawatir Masih Suka Ketakutan Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Maka Tanda Tanya Jangan Jangan Solat Kita Ini Belum Berfungsi Nah Bukti Belum Berfungsi Karena Kita Masih Sering Dilanda Kekhawatiran Dilanda Ketakutan Dilanda Kekelisahan Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Nah Kalau Orang Islam Orang Yang Beriman Betul Kepada Allah Apapun Yang Menjadi Keputusan Allah Maka Akan Dia Terima Dengan Penuh Ridha Dan Keikhlasan Bisa Jadi Memang Itu Hal Yang Buruk Bagi Dirinya Tetapi Karena Itu Sudah Menjadi Ketetapan Allah Maka Dia Paham Betul Bisa Jadi Di Balik Hal-hal Yang Tidak Dia Sukai Itu Banyak Hikmah Banyak Kebaikan Dan Bisa Jadi Di Balik Hal-hal Yang Sangat Dia Sukai Sangat Dia Cintai Tersimpan Banyak Sekali Keburukan Maka Hatinya Akan Selalu Tenteram Orang Yang Mengingat Allah Apapun Keputusan Allah Akan Dia Terima Karena Ini Sudah Menjadi Keputusan Allah Pasti Ini Yang Terbaik Bagi Diri Saya Sekalipun Ini Buruk Saya Tidak Suka Misalkan Kita Melamar Pekerjaan Kita Tidak Terima Diterima Dalam Pekerjaan Tersebut Itu Kan Bagi Kita Sebagai Manusia Itu Hal Yang Buruk Wah Melamar Kau Orang Ditompok Itu Kan Buruk Tapi Di Di balik Itu Sebagai Orang Yang Beriman Dia Percaya Betul Bahwa Ini Di balik Ini Semua Di balik Kegagalan Ini Banyak Kebaikan Kebaikan Yang Datang Dari Allah Itu Sifat Dan Sikap Orang Yang Beriman Orang Beriman Itu Tidak Mudah Berputus Asa Apapun Yang Diujikan Oleh Allah Kalau Di uji Dengan Hal-hal Yang Tidak Menyenangkan Dia Bersabar Dia Bersabar Dia Sadar Betul Bahwa Di balik Ini Semua Di balik Hal-hal Yang Tidak Menyenangkan Ini Banyak Kebaikan Kebaikan Diuji Dengan Kesenangan Maka Dia Bersyukur Semakin Dekat Kepada Allah Mensyukuri Apa Yang Telah Allah Berikan Maka Kalau Orang Yang Solatnya Benar Dia Akan Memiliki Sifat Seperti Ini Maka Hatinya Akan Tentram Kalau Masih Ngogek 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 Gelisah Dan lain Sebagainya Maka Ini Bisa Jadi Solatnya Belum Benar Karena Kita Diperintah Oleh Allah Kalau Kamu Ngaku Sebagai Orang Yang Beriman Fa'idha Azam Ta Fatawakal Allah Kalau Kamu Itu Sudah Berazam Bertekad Untuk Melakukan Satu Perbuatan Usahakan Dengan Maksimal Setelah Itu Mohon Berdoa Kepada Allah Kemudian Tawakal Serahkan Keputusannya Kepada Allah Apapun Itu Yang Menjadi Keputusan Allah Maka Akan Kita Terima Hati Akan Menjadi Tentram Itu Ciri Dari Orang Ciri Kedua Dari Orang Yang Solatnya Benar Sedangkan Ciri Ketiga Dari Orang Yang Solatnya Benar Kalau Pertama Tadi Memiliki Kepribadian Yang Baik Kedua Akan Hati Akan Tentram Memiliki Ketentraman Hati Sedang Ciri Yang Ketiga Menurut Quran Surah At-Tolak Surah 65 Ayat 2 Dan 3 Orang Yang Solatnya Benar Pasti Akan Selalu Dimudahkan Urusannya Yaitu Akan Selalu Diberikan Oleh Allah Jalan Keluar Dari Segala Kesulitan Yang Dihadapi Dan Akan Dilancarkan Dimudahkan Rezekinya Di Akhir Ayat Kedua Surah At-Tolak Tersebut Allah Berfirman Dan Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Pasti Allah Akan Memberikan Jalan Keluar Baginya Di Setiap Kesulitan Kesulitan Hidup Yang Dia Alami Selalu Akan Diberikan Jalan Keluar Oleh Allah Dengan Catatan Solat Yang Harus Benar Nah Kalau Kita Punya Satu Masalah Belum Ada Solusinya Tidak Mendapatkan Jalan Keluar Kemudian Muncul Masalah Kedua Kemudian Muncul Masalah Ketiga Keempat Dan lain Sebagainya Maka Kita Akan Menjadi Orang Yang Bermasalah Maka Jangan Salahkan Orang Lain Salahkan Diri Kita Sendiri Dan Kita Orang Solat Kenapa Tidak Selalu Saja Tidak Punya Solusi Mengatasi Kesulitan Kesulitan Hidup Kita Orang Solat Kenapa Kita Tidak Memiliki Jalan Keluar Dari Permasalahan Permasalahan Hidup Ini Cobaan Cobaan Hidup Ini Itu Berarti Ada Yang Salah Dengan Solat Kita Karena Kalau Kata Allah Orang Yang Solat Benar Dia Bertakwa Betul Kepada Allah Allah Janji Akan Diberikan Dikaruniakan Kepadanya Jalan Keluar Makroja Di Setiap Kesulitan Maka Kalau Ada Orang Yang Solat Masalahnya Bertumpuk Tumpuk Tidak Pernah Ada Jalan Keluar Berarti Ini Solatnya Belum Benar Solatnya Belum Benar Kemudian Karena Bertumpuk Tumpuk Masalahnya Kemudian Jadi Orang Yang Bermasalah Kemudian Untuk Lari Dari Masalah Kemudian Gantung Diri Dikiranya Kalau Sudah Mati Itu Selesai Masalah Justru Dengan Gantung Diri Ini Dia memang Lari Dari Masalah Dunia Yang Dia Hadapi Tetapi Hakikatnya Dia Sedang Menuju Kepada Masalah Yang Sangat Sangat Berat Yaitu Siksaan Di Api Neraka Ini Permasalahan Yang Sangat Berat Memang Dia Lari Dari Masalah Dunia Tetapi Hakikatnya Dia Sedang Meniti Jalan Menuju Kepada Permasalahan Yang Super Berat Masalah Yang Sangat Dahsyat Yaitu Kekalan Di Dalam Seksaan Api Neraka Maka Kalau Orang Solat Kok Selalu Saja Tidak Bisa Menemukan Solusi Jalan Keluar Dari Setiap Permasalahan Yang Dihadapi Jangan Salahkan Orang Lain Berarti Ada Yang Tidak Beres Dengan Solatnya Maka Benahi Solatnya Sesuai Dengan Apa Fungsi Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Kemudian Kalau Orang Solatnya Benar Maka Dia Akan Dimudahkan Rezekinya Oleh Allah Dilancarkan Rezekinya Oleh Allah Pasti Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Itu Akan Diberikan Rezeki Dari Arah Yang Tidak Disangka Sangka Bukan Berarti Arah Yang Tidak Disangka Sangka Kita Duduk Tiba Tiba Datang Jatuh Dari Langit Mak Belek Itu Bukan Artinya Kita Berusaha Rezeki Kita Dilancarkan Dimudahkan Oleh Allah Yang Namanya Rezeki Tidak Harus Banyak Secara Zat Tidak Harus Banyak Yang Penting Berkahnya Ini Yang Kita Cari Berkah Dari Allah Sekalipun Zatnya Sedikit Tetapi Kalau Full Berkah Berkahnya Penuh Dari Allah Maka Itu Akan Cukup Tetapi Sekalipun Zatnya Banyak Sekali Tetapi Berkah Nihil Maka Berapapun Dia Akan Merasa Kurang Maka Kita Tinggal Suruh Memilih Misalkan Kita Dihadapkan Pada Dua Pilihan Kamu Pilih Zatnya Yang Banyak Tetapi Nihil Berkah Atau Pilih Zat Yang Sedikit Tetapi Full Berkah Kalau Hanya Ada Dua Pilihan Itu Kita Kalau Orang Yang Beriman Jujur Kita Sebagai Manusia Biasa Memperturu Tiawan Nafsu Tentu Kita Akan Tetapi Orang Yang Beriman Tidak Demikian Apabila Dihadapkan Pada Dua Pilihan Hanya Dua Pilihan Tidak Ada Pilihan Ketiga Tentu Dia Harus Memilih Pasti Dari Dalam Hati Dia Akan Memilih Zatnya Sedikit Tetapi Berkah Naful Karena Siapa Yang Bertawakal Kepada Allah Allah Pasti Akan Memenuhi Mencukupkan Kebutuhannya Jadi Sekalipun Zatnya Sedikit Kalau Itu Dibergahi Oleh Allah Pasti Cukup Tetapi Kalau Zatnya Kalau Berkahnya Itu Nihil Sekalipun Zatnya Banyak Maka Sebanyak Apapun Pasti Selalu Merasa Kurang Orang Yang Solatnya Tidak Benar Pasti Selalu Merasa Kurang Karena Sebulan Misalkan Dapat 3 juta 4 juta Selalu Kurang Selalu Kurang Selalu Kurang Kalau Kita Merasa Selalu Kurang Berarti Mungkin Kita Kurang Bersyukur Kepada Allah Solat Kita Tidak Benar Jadi Selalu Kurang Selalu Kurang Perlu Kita Tekankan Sebanyak Apapun Harta Yang Kita Punya Kalau Kita Gunakan Untuk Memenuhi Gaya Hidup Pasti Tidak Akan Cukup Sebanyak Apapun Harta Yang Kita Punya Meskipun Kita Memiliki Satu Lembah Emas Kita Terus Mengikuti Gaya Hidup Kita Mengikuti Apa Kata Hawa Nafsu Kita Kita Gunakan Harta Kita Untuk Memenuhi Gaya Hidup Sebanyak Apapun Pasti Tidak Akan Cukup Tetapi Sedikit Apapun Harta Yang Kita Punyai Tetapi Kita Gunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Dengan Diatur Dituntun Oleh Quran Dan Sunnah Pasti Itu Cukup Itu Janji Allah Nah Ini Ciri Yang Ketiga Barang Siapa Yang Bertawakal Hanya Kepada Allah Pasti Allah Akan Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Akan Mencukupi Kebutuhan Hidupnya Ini Jangan Dikira Hanya Janji Janji Manis Belaka Tidak Sesungguhnya Allah Itu Betul Akan Melaksanakan Urusannya Kalau Allah Sudah Berjanji Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Allah Akan Berikan Jalan Keluar Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Akan Mudahkan Rezekinya Barang Siapa Yang Bertawakal Kepada Allah Akan Cukupkan Kebutuhan Hidupnya Kalau Allah Sudah Berjanji Demikian Maka Allah Pasti Akan Melaksanakan Janjinya Tersebut Karena Allah Tidak Pernah Mengkhianati Janji Mengingkari Janji Yang Telah Allah Perbuat Syaratnya Apa Solatnya Harus Benar Harus Menjadi Orang Yang Bertakwa Kalau Orang Bertakwa Ini Pasti Solatnya Benar Mustahil Orang Yang Solatnya Tidak Berfungsi Fungsi Solat Tidak Berfungsi Sebagaimana Yang Dikehendaki Oleh Allah Solatnya Tidak Benar Kok Dia Jadi Orang Yang Bertakwa Itu Mustahil Maka Kalau Orang Yang Solatnya Tidak Benar Maka Dia Tidak Akan Menjadi Orang Yang Bertakwa Kalau Dia Tidak Menjadi Orang Yang Bertakwa Maka Dia Tidak Akan Diberikan Kemudahan Oleh Allah Jalan Keluar Di Setiap Permasalahan Yang Dia Hadapi Dia Tidak Akan Dilancarkan Oleh Allah Rezekinya Dia Dapat Berapapun Akan Selalu Kurang Artinya Rezekinya Itu Tanpa Berkah Dan Orang Yang Tidak Bertakwa Mustahil Dia Akan Bisa Masuk Kedalam Surganya Allah Karena Surga Allah Itu Memiliki Password Harus Bertakwa Karena Allah Itu Surga Allah Itu Persifat Surga Allah Itu Hanya Disiapkan Khusus Bagi Hamba Hambanya Yang Bertakwa Ini Password Untuk Bisa Masuk Surganya Allah Itu Takwa Jadi Takwa Itu Tidak Hanya Sebatas Ucapan Dilisan Tetapi Lebih Dari Itu Selain Ucapan Dilisan Harus Diimani Betul Dalam Hati Dan Diikuti Dengan Perbuatan Perbuatan Yang Sesuai Dengan Ketetapan Allah Dan Rasulullah Itu Setidaknya Paling Sampai Sampai Detik Ini Ada Tiga Jiri Dari Solat Yang Sudah Ditetapkan Oleh Allah Jadi Fungsi Solat Yang Ditetapkan Oleh Allah Dan Termaktub Diabadikan Dalam Al-Quran Nanti Kita Tinggal Bagaimana Dengan Ayat Ayat Ini Kita Instrupeksi Diri Apakah Kita Sudah Memiliki Kepribadian Yang Baik Sebagai Orang Yang Solat Kalau Kita Sudah Memiliki Kepribadian Yang Baik Berarti Solat Kita Sudah Benar Kalau Kita Masih Suka Berbohong Mencaci Memfitnah Dan Sebagainya Masih Suka Korupsi Berzina Minum Maka Maka Solat Solat Kita Baru Sekedar Penggugur Kewajiban Sebagai Orang Islam Kalau Solat Kita Benar Berarti Hati Ini Akan Tenteram Terus Kita Mendapatkan Kemudahan Rezeki Selalu Mendapatkan Jalan Keluar Dari Allah Di Setiap Permasalahan Hidup Yang Kita Alami Ini Ciri Orang Yang Solat Benar Demikian Ustaz Ghazali Untuk Sementara Sedangkan Ciri Yang Selanjutnya Nanti Akan Kita Lanjutkan Di Pertemuan Berikutnya Ya Demikian